Indah dipakai sama berkarakter Lembaga survei yang insya Allah terbaik Siap lagi kelembungan RC Center Berakhir alam itu Saya bisa hadir bersama kita semua Terus terang saja, saya merasa hari ini Dikerjai sebenarnya Informasi bahwa saya berubah menjadi kata sumber Saya bilang kata apa yang harus saya sampaikan Sesuai politik jagasan Dan juga politik penceteraan Sebenarnya kami kalau saya berbicara tentang Aspirasi perilaku politik Dan preferensi politiknya Teman-teman dari genzi dan di generasi milenial Saya ingin menyampaikan Berkomunikasi lebih banyak di media sosial Maka mau tidak mau Suka tidak suka, rela tidak rela Yang namanya politik Yang menjadi satu bagian yang paling terpenting Dalam republik ini Harus kita mengarah ke sana Itulah kenapa di sekian banyak Kemudian alhamdulillah berkolaborasi, bersinergi Dengan beberapa kolega, dengan beberapa mitra Alhamdulillah, ini terus yang kita sampaikan Bahwa komunikasi hari ini Banyak di media sosial Banyak di media-media digital Era sudah berubah Maka pemimpin harus berubah Caranya harus berubah Opininya harus berubah Kalau kita melihat tema yang di atas Politik jagasan dan politik penceteraan Maka sebagai representasi generasi Z Dan juga generasi milenial Yang berdasarkan data koreksi Kalau salah Di 2024 nanti Ternyata jumlahnya 50-60% Artinya apa? Tidak perlu lagi kita katakan bahwa Generasi milenial atau generasi anak muda Saya ingin menyampaikan bahwa generasi muda hari ini adalah Masyarakat Indonesia Yang justru memang mendominasi hari ini Nah komunikasi mereka di media sosial Nah sekarang Dari 50-60% ini Pertanyaannya kemudian berapa orang Atau berapa banyak yang suka politik Ternyata hasil riset yang saya baca dari beberapa lembaga Hasilnya sangat mengejutkan 30% anak muda dari total 60% Tadi populasi di Indonesia ini Hanya 30% yang suka dan tahu politik Tujuhnya pelajari Buat luar biasa Ternyata mereka tidak suka Sederhana Karena mereka tidak diberikan peluang dalam politik